oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih buat teman teman yang masih stay di channel ini di konten kali ini ini saya bakal ngejawab pertanyaan pertanyaan dari teman teman yang ada di kolom komentar tentang coilover universal di pertanyaan pertanyaan sebelumnya itu saya belum sempet untuk menjawab karena emang lagi sibuk tapi tadi ada komentar baru lagi dan posisinya saya lagi gak ada kesibukan jadi saya bakal langsung ngejelasin dan ngejawab pertanyaan pertanyaan dari kalian oke langsung aja kita selamat menikmati 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 Oke jadi konsep Brio ini sekarang aku pakai ring 17 yang mana kemarin itu aku pakai ring 16 word-equip depan lebar 7,5 belakang lebar 8,5 sekarang aku pakai workmeister depan lebar 8,5 belakang 9,5 ukuran ban itu depan 205 x 40 belakang 205 x 45 posisi Pak masih pakai foil over universal bagian depan itu dua jari, belakang dua jari jadi depan belakang ini dua jari rata ini fitment dari coil over universal waktu pakai ring 16 kemarin sebenarnya juga bisa mepet vendor kayak gini tapi karena kondisi jalan yang gak memungkinkan jadi aku ganti ke ring 17 tetep kelihatan mepet vendor tapi bawahnya antara lantai dengan bumper itu enggak terlalu tipis jadi masih tetap aman dan posisi coil over juga ini enggak posisi yang paling bawah tapi masih bisa diturunin lagi nah ini penampakan coil over bagian belakang itu aku kasih kawat karena untuk meminimalisir pengeluaran sementara aku pakai kawat sebenarnya itu bisa dengan cara custom shock jadi kalau custom shock jarak main shock itu jadi lebih pendek dan ketika ban yang gantung otomatis sasis bawah itu ketahan oleh stop jadi pir itu enggak bakal lepas dari dudukan pirnya tapi untuk sementara ini aku kasih kawat dulu pakai kawat juga itu tetep masih bisa untuk nahan sasis biar ketika dia enggak ban yang gantung itu masih tetap ketahan selamat menikmati 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 otomatis karena dia bukan ukuran yang standar jadi ketegakannya itu kurang mekan ke atas jadi posisinya dia tuh kayak memang pendek gitu kan otomatis ketika buannya itu gantung itu dia bakal lepas entah itu lepas di bagian dudukannya bagian atas atau kalau di bagian ulir yang merah itu kan itu ada tempat buat kita pasang baut kunci L kalau kita pasang baut kunci L dia bakal berisik ketika balik lagi ke posisi semula jadi ketika kita ngeperin sebaiknya itu di custom shop atau kayak tadi dipasang kawat bagian sasis ke dudukan pirnya yang bagian bawah jadi kalau dia gantung otomatis banyak tuh ngangkat kalau aku sih gitu itu untuk brio terus ada lagi dari M Sultan sah Ramdhani aman gak sih bro ulirnya kalau mobil suka angkat-angkat barang berat kalau di LCGC ini khususnya di brio gak tahu kalau mobil lain karena kalau di kayak di Aila itu pernah mau pasang tapi dudukan bagian atasnya itu enggak enggak balance dengan kulir merah coilover universal itu jadi nggak bisa dipasang tapi kalau di brio kalau aku sih aman-aman aja itu buat ngangkat barang tapi kalau buat di Avanza kalau di Avanza itu kemarin itu agak keras pernya itu jadi rapet percuali lover jadi itu di Avanza biar karena pernya enggak terlalu rapet itu fuller merah itu yang di developer belakang itu diganti dengan percari karena percari itu lebih keras jadi bandingan juga lebih enak pokoknya buat mobil-mobil juga kayak Avanza MVP dan lain-lain itu saya rekomenin buat kulir belakangnya itu diganti dengan percari terus bagian depan itu mau pakai percari juga lebih bagus tapi kalau mau pakai yang bawaan percari juga itu enggak apa-apa dia masih tetap aman karena beban depan itu enggak enggak terlalu banyak berubah depan beban pada kendaraan itu palingan cuma di mesin beban mesin kalau di belakang itu beban itu bisa berganti-ganti membanyakan itu enggak nggak bisa ditentuin beban di belakang bisa kita bawa barang itu lebih berat lagi atau cuman bawa orang itu enggak terlalu berat tapi kalau buat Avanza aku saranin kulir belakang itu diganti dengan percari biar lebih enak terus ini ada dari Nova kapan Hermawan Om itu enggak buat harian atau jarak jam kalau yang namanya developer universal ini hitungannya itu sama saja kayak mendekin bir oke nyeperin namanya nyeperin itu otomatis terus bantingan itu jadi lebih sedikit keras jarang ada mobil yang diceperin itu bantingannya itu tetep amini tetep lembut itu jarang jadi bantingan pakai color lover universal itu keras keras dalam artian enggak bunyi masih static static nah ini dari aprian list kira Oh kalau kita ada pasang color lover itu suatu waktu-waktu bisa di standar lagi enggak jadi kipir standarnya dipasang lagi bisa enggak itu sih bisa karena enggak ada diubah dari situ di bagian depan untuk beri aku itu mangkok-mangkok di bagian bawah buat orang mangkoknya itu enggak terkontong jadi masih bisa dibalikin standar depan belakang pun jadi pasti masih bisa dibalik dengan standar oke sih mungkin itu tadi udah aku jawab dari komentar-komentar ini sebelumnya mohon maaf ini lama buat menjawab dari pertanyaan-pertanyaan itu karena memang sekarang sibuk minim waktu buat bikin konten ini lagi oke jadi eh kesimpulan kesimpulan dari developer universal karena memang barangnya itu juga enggak terlalu mahal jadi karena memang murah ya otomatis apa yang didapat itu sesuai balance dengan apa yang kita keluarin budget yang kita keluarin itu padan dengan apa yang kita dapat enggak terlalu enak tapi juga lumayanlah buat yang lumayan budget pengen nyeperin tapi kadang jadi itu tadi aku udah ngejawab komentar-komentar yang ada di konten pasang callover universal jadi mungkin segini dulu konten kali ini terima kasih udah sudah menonton sampai ketemu di konten-konten selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati